Halo teman-teman kembali lagi bersama channel Ramesh ORG Oke pada kesempatan kedua ini atau di video part 2 kita akan membahas tentang rincian biaya yang akan dihabiskan ketika teman-teman mungkin bikin semacam portable power station seperti ini nah jadi untuk rincian biayanya secara garis besar saja ya jadi supaya teman-teman punya bayangan itu pada saat saya membuat portable station ini berapa estimasi pengeluaran yang saya keluarkan nah pertama kita bahas dari SCC dulu nah SCC ini itu khusus baterai litium ini saya beli dengan harga Rp83.000 atau Rp85.000 pada saat itu kemudian ini untuk kabelnya itu pakai kabel 2,5 mm itu harga per meternya sekitar Rp10.000 atau Rp12.000 ya per meternya untuk satu biji ya jadi kemudian saklar ini saklar sekitar Rp3.000 dan ini kabel listrik ini ukuran 2,5 mm juga kemudian ini panel surya dengan kapasitas 20 WP harganya Rp220.000 selanjutnya ini adalah bagian inverter nah inverter ini itu inverter MSW ya atau modify sine wave jadi ini harganya di sekitar ini saya belinya second bukan baru betulan saya coba browsing-browsing kemudian nemu harganya sekitar Rp85.000 pada saat dicual kemudian colokan inverter output dari inverter ya ini yang kaki 3 merek Panasonic itu harganya kalau tidak salah Rp15.000 kabel sama seperti yang tadi lanjut ke bagian sini nah ini kipas angin DC harganya kalau tidak salah tidak sampai Rp10.000 yang murah ini banyak dijual kemudian untuk saklar on off ini sekitar Rp15.000 atau Rp2.000 perak gitu nah kemudian di bagian dalamnya itu seperti yang saya sebutkan di video pertama yang kita pakai adalah baterai 18650 sebanyak 45 bis nah kalau dengan kapasitas Rp2.000 maha itu teman-teman mungkin bisa beli di harga kisaran mungkin Rp10.000 nggak nyampe atau bisa lebih tergantung penjual dan tokonya dimana nah selanjutnya di sini ada voltmeter standar harganya Rp12.000 lalu di sini ada lampu DC 12V itu kalau beli satuan mungkin sekitar Rp5.000 ya lalu bracket baterai holdernya itu satu pasang kemungkinan di Rp12.000 kalau ada 3 atau 45 baterai berarti Rp36.000 kemudian beli nikel nikel untuk menyambung baterainya ya ya nikel seperti ini maksud saya nikel untuk sambungan baterai itu harganya bermacam-macam mulai dari 2000 perak per meter atau kalau nggak salah ya nanti bisa dilihat sendiri jadi holder itu maksud saya ini yang warna hitam kemudian BMS nya nah BMS nya itu saya pakai yang 60 ampere itu harganya di kisaran Rp40.000 atau Rp30.000 ya teman-teman bisa coba cari sendiri lanjut kita ke bagian depan panel nah disini ada modul untuk pembatasan discharge atau LVD biasa disebutnya itu teman-teman bisa dapetin di harga sekitar Rp50.000 sampai Rp60.000 dan ini box panel ini Rp6.000an harganya dan output terminal yang terakhir itu ini murah sih di Rp6.000 kalau nggak salah nah itu tadi rincian biaya secara lengkapnya dari sistem panel surya portable yang saya iseng buat disini oh iya Wigo connector ini harganya Rp3.000 oke teman-teman ini kebetulan sedang mendung tapi saya tetap charge baterainya ya jadi ini pada kondisi dia sedang mengisi sekarang ada statusnya di 11,9 volt oke ini saya mau tes dulu kira-kira dia berapa lama untuk pengisiannya semoga sih dengan panel 20wp dia bisa mengisi cepat ya ya estimasinya mungkin satu atau dua hari ketika dia dikuras habis sampai penuh oke mungkin itu dulu teman-teman di video selanjutnya kita akan coba eksperimen dengan beberapa device ya dari kipas angin rumah tangga dan kita akan coba TV dan mungkin peralatan peralatan lainnya yang nanti mungkin kita bisa lihat di video selanjutnya supaya teman-teman juga terbayang ketika bikin ini nanti itu alatnya bisa untuk apa saja sih oh iya dan di SCC nya ini sendiri itu kita bisa pakai port USB nya ya mungkin untuk mengisi powerbank kemudian untuk mengecharge HP kalau darurat dan sebagainya meskipun ini belum fast charging ya oke teman-teman itu dulu sekilas untuk detailnya oh iya untuk box nya ini sendiri itu saya dapat di harga Rp28.000 atau Rp25.000 ya ini harganya segitu terus ini ada gantungan ini saya nggak beli itu saya dapat dari ember yang sudah tidak terpakai nah itu saja mungkin yang bisa disampaikan bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen kemudian kita berjumpa lagi ya di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati